Wah, ada yang teriak minta tolong. Aduh, Copet, ayo kita kejar. Bos, Copetnya lari kesana, Bos. Kita kejar yuk. Aduh, tolong, Copet. Copetnya lari kesana. Cepet, cepet, Aduh, tolong. Aduh, Mak, cepet. Tas-tas aku yang diambil tuh, kesana tuh. Hei, Copet, berhenti. Hei, Bocah. Ngapain lo ngejar gue? Dia penyakit lo. Lo penyakitnya. Pake mencuri segala. Beresin aja, Jack. Tendang, Batu, Bos. Turang aja lo. Aduh, pake pisau lagi. Action, Bos. Hah? Rasain, belum tau dia siapa, Bos. Jack, jago juga, Jack. Ini dia, Copetnya. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Jangan, jangan, jangan. Kalian jangan main hakim sendiri. Biar antep merwajib yang membereskannya. Toh dia udah kena kutukan tuh. Tangannya kebakar. Yuk, kita bawakan tombol istri yuk. Aduh, terima kasih ya, De'ya. Untung Copetnya cepet ketangkap. Kalau nggak, isi tas ini bisa melayang, Deh. Lain kali kalau ibu pergi bawa atas satu perhiasan. Hati-hati, Bu. Jangan sampai memancing orang untuk mencuri. Lagi krismon begini sebaiknya jangan pamer dong ya, Bos. Bos, tukang copet itu berani bener ya. Dia nyopet di siang bolong begitu. Tung-tung ingin, Bos. Betulah, Om. Kita tuh harus hati-hati walaupun tempat itu terang. Apalagi tempatnya sepi, ya. Mungkin susah cari kerjaan ya, Bos. Abis perusahaan-perusahaan pada tutup sih ya, Bos. Mungkin juga. Tapi sebenernya, Om. Kita tuh nggak baik kalau misal di tempat umum, pakai pamer-pamer barang-barang segala, Om. Itu kan bisa memancing orang untuk berbuat jahat. Ya nggak? Em, em. Polri kan sudah menganjurkan sama ibu-ibu. Kalau bepergian, jangan bawa barang berharga perhiasan yang kinclong-kinclong ngonok, Wi. Bener tuh, Om. Aus nih, pengen minum. No problem, Bos. Tenang aja. Eke siapin ya, Bos ya. Wah, makasih ya, Om. Om jin emang canggih deh. Hmm. Asik, Bos. Eke bisa goyang-goyang sambil nonton. Eh, mau ngapain? Mau ganti channel, nggak boleh. Pelit banget sih. Mbak Desi, sore-sore gini kan ada acara musik yang bagus ya dong. Kalau cuma acara musik, dengerin tap aja di kamar. Jangan ganggu acara orang dong. Loh, kok berubah? Asik joget terus, wih. Hihihi. Loh, kok berubah lagi sih, Jun? Tau. Ini pasti kerjaan kamu deh. Loh, ini nggak dikunci dong? Loh, ngaku aja deh. Pasti lu sulap kan? Sulap apaan? Orang remote yang mbak Desi yang pegang. Kaliannya apa-apaan sih ribut melalui dari tadi papa dengerin Sampai papa dateng dicuekin Eh papa, enggak pa ini tadi Desi lagi nonton TV Si Jun gangguin pa, pake sulap-sulap segala lagi Bukan Jun pa, tuh Hah, kamu nunjuk siapa Jun? Itu, enggak, enggak, enggak ada siapa kok Macok Bos, ikut nunggu di luar aja ya bos ya Selamat makan Kamu Jun, kayaknya kamu mesti dibawa ke rumah sakit jiwa nih Makanya emangnya gue gila Itu, buktinya sering ngomong sendiri tadi Gila aja Si Jun sama Desi ini tiap hari, dari kemarin selalu ribut terus Ini papa juga ngapan ketawa-ketawa sendiri Ya lucu aja ngeliat anak-anak kita Kadang baik, kadang ribut Iya, kalau lagi baik, enggak apa-apa Tapi kalau lagi ribut gini, aduh kepalanya emang pusing Iya ya, Makya, pusing ya Sebaiknya sih jangan ribut ya, Makya Iya, kalian ini kan sudah besar-besar masih ribut terus malu dong Ayo Jun, kita berangkat Oke, Pak Ya, Mak, balik dulu ya, Mak Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ingat, jangan mencurigakan Oke, Bos Selamat siang Selamat siang, ada perlu apa, Pak? Saya pegawanya bapak dari kantor Oh iya, namanya siapa? Namanya Iyem, emangnya kenapa, Pak? Saya disuruh bapak mengambil TV Ngambil TV Ngambil TV? Iya Kan yang punya rumah pergi semua, Pak Iyem, enggak berani, ah Ya, ini kan disuruh sama bapak, Iyem Karena bapak mau ganti TV yang baru Ya, kalau Iyem enggak ngasih ya terserah Tapi yang pasti nanti saya bakalan dimarahin bapak Kalau enggak bau bareng itu Dan Iyem pasti kena marah juga Gimana? Oh, yaudah deh, masuk, Pak Yuk, makasih kamu ngapain ya Ini dia, Pak, TV-nya Oh iya, makasih, Iyem ya Aos benar nih, bisa minta air minum ya? Bentar ya, Pak, yang pambil ini Boy, kita anggap ke mobil, Pak Bos, apakah sekarang kita ambil barang-barang rumah ini, Bos? Siapa tahu, di kabar yang punya rumah ini Banyak uang dan perihasan, Bos Encer juga otak lo ya Sekarang siapin kain sama tali Kita ikat bermanfaat itu Iya, Pak Sini, Om Loh, Loh Diam kamu Kalau enggak Pisau ini akan menggores Iya, mau diapain, Pak Iya, mau Om Om, Om Jin tahu enggak Ditek Jujud kan sekarang sedang diadakan Sedang umat PR Untuk mili presiden Oh, jadi Bos, T Kepingin jadi presidennya begitu Ya, semangat gampang jadi presiden Oh, ngaco deh, Om Jin Maksud Jun Kira-kira siapa ya nanti yang jadi presiden? Ngapain? Mikirin siapa yang bakal jadi presiden? Yang penting harga sembako terjangkau Biaya pengobatan, biaya pendidikan gratis Tak etak Bukan cuma sembako, Om Keamanan juga penting Kalau pengen aman Ya, bangsa ini mesti bersatu Dan gotong royong Kan nenek moyang Bos Punya pepatak Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Dan lagi Yang kaya Membantu yang miskin Yang kuat Jangan nindes Yang lemah Begitu Iya, ya Om Kayaknya kalau di negeri ini Semuanya saling sayang Menyayangi Begitu indah dunia ini ya Om ya Amin Amin